Ini anak, aku sayang kenapa aku omeli, ini bocah, ya kan aku eman, ya kalau bahasa Jawa Timur itu eman-eman, eman-eman itu apa sih eman-eman? Dijaga dari semua keburukan, kenapa keburukannya datang dari aku gitu kan dengan kita marah-marah, itu buruk banget, jelek banget gitu. Makanya, jangan sampai api amarah yang ada di dadaku ini membakar diriku, dan membakar orang-orang yang aku sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Mamah profesional, oke. Calon mamah, angkat tangan dong. Oke, lebih banyak calon mamah. Insya Allah ya majlis ini jadi saksi. Ya Allah, saya hanya seorang calon mamah, tapi lihatlah aku mencari ilmu ya, belum jadi mamah, belum ketemu jodoh, tapi udah cari ilmu. Supaya nanti gak di demo sama anak-anak, karena anak-anak sering demo, bener gak sih? Mamah, mamah, jangan mayah-mayah, teyus dong. Mamah, mamah, jangan ngapuk-ngapuk, teyus dong mamah gitu ya. Insya Allah, barok Allah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, yang gak pernah marah-marah angkat tangan. Berarti ngaku ya, semua kita pernah marah. Oke, marahnya masih wajar gak? Sehari berapa kali? Marahnya seperti apa? Apakah marahnya masih cantik atau marahnya keluar seperti suara petir? Nah, ini nanti yang harus kita pelajari kan. Emang apa sih biasanya yang bikin kita marah? Apa ya, anak kecil mah selalu ada. Baik itu anak kecil, maupun anak yang sudah ABG, maupun yang sudah dewasa, selalu aja mereka punya tugas untuk pencet tombol merah orang tua. Kalau tombol merahnya sudah dipencet, tiba-tiba orang tua, ibu unda yang sangat lembut, yang sangat penyayang, ujuk-ujuk jadi naga. Dan nadanya mengeluarkan semburan yang paling panas. Wah, ini ibu aku atau naga. Serem gitu kan. Kenapa? Ya mungkin gak sadar ya. Terbakar api, amarah. Emang apa sih yang bikin marah? Bisa jadi anak-anak rumah sudah kita beresin kan, terus mereka datang berantak lagi. Kita beresin, berantak lagi. Marah gak? Biasanya sih marah. Terus seorang ibu gitu kan, sudah masak, pengen nyoba resep spesial. Sudah googling-gugling, searching-searching. Terus sudah belanja, terus sudah dimasak, terus anaknya datang, lari-lari, makanannya tumpah. Marah gak? Kayaknya harus marah deh. Terus misalnya, anak-anak gak pernah sulit disiplin gitu kan. Waktunya sholat, mereka gak sholat. Biasanya marah pasti. Waktunya baca Al-Quran, mereka gak baca Al-Quran. Waktunya berangkat sekolah, masuk kelas itu setengah delapan. Tapi jam tujuh baru, baru berangkat sarapan. Ini biasanya sih, ibu-ibu pasti marah-marah. Oke. Jadi sebenarnya, marah itu boleh gak sih? Yang bilang boleh, angkat tangan. Gak ada yang berani. Boleh itu kan. Oke. Partai boleh. Yang partai yang gak boleh, angkat tangan. Gak boleh. Berarti insya Allah, ini kita belajar dari yang gak boleh. Karena saya pribadi, kadang-kadang juga marah. Ada marahnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya, marah itu boleh. Tapi ada batasannya, ada aturannya, ada etikanya. Karena marah itu kan memang, ya kita dipancing. Gimana? Enggak? Kepancing. Cuman kepancingnya, itu responnya seperti apa? Apakah berlebihan? Ataukah memang marah kita itu berkelas? Marahnya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul gak pernah marah? Rasul marah. Tapi, kalimahnya tetap tegibah. Rasul kalau marah, gak pernah punya fenomena. Biasanya rata-rata ya, orang marah itu gimana? Mata melotot. Ya kan? Jantung berdebar. Kemudian, tangan mengepal. kalau emosinya sudah gak tertahan, barang yang di depan dia, bakal dihancurkan. Nah, oke. Jadi teman-teman, ya nama Tia Allah, marah itu masih boleh. Syarat yang pertama, harus proporsional. Sesuai dengan porsi. Jangan sampai misalnya, anak-anak kita, salahnya 5, kita marahnya 10. Mengkritik terlalu keras. Dengan suara yang terlalu keras. Dengan penampakan kita yang terlalu naga. Masya Allah. Nah, ini ibu aku apa naga ya? Kok kata-katanya nyelekit? Ini bunda aku atau naga ya? Kok kata-katanya kayak gini gitu kan? Jadi perhatikan boleh marah asal porsi tadi. Nah, biasanya ketika anak kita salah 5, kemudian kita mencaci, memaki, membentak mereka sampai 10, ini yang 5 dari mana? Kita harus hati-hati. Jangan-jangan bunda, hari itu belum dapat transferan dari ayahnya. Harusnya anak itu gak perlu kita marahin segitunya. Kita gara-gara marah sama ayah, kenanya anak, atau misalnya kita lagi punya masalah nih, di tempat kerja. Kita sering dimarahin bos, misalnya dimarahin pimpinan, dimarahin atasan, kita tahan dong, tahan, tahan, tahan. Karena kan ini pimpinan. Pulang ke rumah, anak buat masalah, cedar. Hah, kaget dong anak. Ya Allah. Kok bunda, kok kalau marah segitunya ya? Padahal ini bukan masalah yang harusnya bunda itu gak gitu-gitu amat lah. Marah sih marah. Tapi ya jangan gitu lah bunda, gitu kan. Atau ayah misalnya ya, anak, numpahin makanan di mobilnya. Mobil kan misalnya barang kesayangan dia, wah marahnya luar biasa. Sampai anak punya kesimpulan, ayah ini sebenarnya lebih sayang aku, apa sayang mobil sih, gitu kan. Kayak bundanya juga, kalau rumahnya berantakan gitu kan. Terus bunda marah-marah, sebenarnya bunda ini lebih senang, anaknya happy, atau lebih cinta rumah sih. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Rumah harus bersih. Kalau gak bersih, wah ngamuk si bunda. Padahal kadang-kadang, anak-anak kita, membuat kerusakan di rumah, bukan kerusakan di muka bumi ya. Membuat kerusakan di rumah, itu bukan sebuah kerusakan, itu sebuah kreativitas. Kadang-kadang mereka mencoba untuk kreatif, bikin oret-oretan. Makanya bundanya harus cerdas. Ya Allah, anak aku ya, umur berapa gitu. Misalnya masih umur, masih umur 4 tahun gitu. Ya Allah rumah aku ya, baru dicat, sekarang udah penuh dengan coretana. Ini kita yang harus kreatif, biar anak-anak kita gak coret-coret dinding gitu kan. Coba bunda, lebih cerdas. Jadi, apa ya, solusi semua masalah itu bukan amarah, tapi kreativitas, tapi inovasi. Kita harus ngerti, anak ini kebutuhannya apa gitu. Jadi gimana dong kalau dia coret-coret gitu? Coba sediakan papan khusus. Adek, disini ya, silahkan coret-coret. Kan beres ya, jadi gak masalah. Atau misalnya ada kajian nih kan, kajian di bocah, ya Allah umi, anakku gak bisa diem, gemes, ingin, oh. Padahal bunda datang kesini, niatnya, untuk mengambil kajian, bunda jangan mayah-mayah. Kenapa sekarang bunda jadi mayah-mayah? Nah, berarti bunda harus cerdas, biar anak diem, biar anak gak mengganggu kajian, biar gak warah wiri. Ada caranya gimana, misalnya coba bawakan, apa sih, buku dan pensil warna. Nah, biasanya bocah, kalau udah pegang buku dan pensil warna, udah deh diem gitu. Gak bakal dia mengganggu, dan gak bikin bunda marah. jadi tips pertama apa tadi? Boleh marah, tapi sesuai dengan porsi. Jangan gara-gara kita punya masalah dengan orang lain, punya masalah di lingkungan lain, terus kita hempaskan amarah kita ke anak-anak kita. Bunda ini udah capek, bunda ini ya, cari duit, bunda bla 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 gitu, lupa kalau kita cari duit untuk membahagiakan anak. Kenapa ketika pulang, kenapa hasil? Hasilnya kok marah-marah ya, katanya pengen membahagiakan anak. Ya kan, duit dapet, tapi anak gak happy. Kan bunda udah kasih duit, sana jajan, gitu kan, akhirnya, kayak itu tadi, gak ada relationship, gak ada, yang ada hanya, ini duit, silahkan kamu cari kesenangan. Ini kalau bocahnya masih kecil, masih simple masalahnya, tapi kalau bocahnya udah gede, bakal jadi PR berat untuk kita sebagai orang tua. Porsi, oke, kalau kita pengen marah, please sesuai porsi, gak usah meletup-letup, gak usah meledak-ledak, kalau perlu ya, jangan sampai libatkan anak-anak kita ke permasalahan orang dewasa. Apalagi misalnya kita ceritakan masalah-masalah, masalah-masalah yang gak perlu mereka dengerin ya, misalnya bunda di luar capek, bunda bla 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 bla, beban kita, kita ceritakan ke anak, gak perlu lah, kayak gitu ya, kita bikin anak kita senyaman mungkin, ketika ketemu dengan bunda. Oke, catatan pertama adalah, porsi, anak salah lima, silahkan marahnya juga lima. karena sering banget saya itu, kayak, kayak, dapet pengaduan gitu, kesalahan kecil, karena amarah ya, gak tau, amarah itu muncul gara-gara, seseorang, baik ayah, atau bunda itu, imannya lagi drop, lagi futur, lagi gak bagus, makanya, dia kesentil, sedikit saja masalah, jadi meledak. Makanya teman-teman yang ada teman-teman ya Allah, sadari bahwa, setiap anak kita ini, punya tugas apa tadi, pencet tombol merah, kalau anak sudah mulai mencet tombol merah, kita harus, jaga agar sang naga, tidak keluar, agar sang naga tidak menyembur-nyembur, dan membakar, kemana-mana naga, diem ya naga ya, naga itu ada, naga itu siap membakar, tapi kita kendalikan, naga gitu ya, jadi anak yang baik ya, gitu, untuk mengendalikan, dan apa ya, biar kita sesuai dengan porsi. Oke, sekarang, kita ke tips kedua, marah itu memang sesuatu yang sangat sulit kita hindari, tapi insya Allah bisa, dengan ikhtiar, dengan usaha, makanya, Rasul sendiri sudah mengajarkan kepada kita, ketika kamu marah, keluarlah dari zona amarah, harus keluar, kalau kita tetap di zona situ ya, lama-kelamaan, makin terbakar, dan makin marah, gimana cara kita keluar dari zona amarah, Rasulullah s.a.w. memberikan tipsnya, kalau kamu sedang berdiri, duduk, karena kebalikan ya, kalau orang lagi marah, kalau lagi duduk ya, gitu kan, berdiri, eh, kamu ya, jangan coba-coba bikin masalah, duduk, jangan bikin masalah ya, jadi berusaha untuk, kita enggak, memuncak, kalau kamu berdiri, silahkan, duduk, oke, ternyata di duduk, ini dada masih deg-deg-deg-deg gitu kan, kayak masih pengen diluapin, oke, kalau kayak gitu enggak bisa, coba silahkan tiduran, rebahan, rebahan ternyata masih pengen mukul bantal dong, bantal pengen dipukul-pukul ya, kalau masih kondisi seperti itu, silahkan teman-teman ambil air wudu, karena amarah itu adalah, apa ya, api dari syaiton, dan api ini bisa dipadamkan dengan, hudu, silahkan hudu, sholat dua rekaat, sholat apa ini, sholat sunnah mutlak, nanti setelah sholat, baru kita berdoa, supaya kita tidak dikuasai, oleh amarah kita, supaya si naga tadi tetap aman, aman buat diri kita, dan aman untuk orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang kita itu enggak pernah pengen nyakitin orang, kita enggak pengen nyakitin anak-anak kita, kita enggak pengen nyakitin suami, tapi faktanya kita nyakitin, kenapa? kurang mengendalikan si naga tadi, maaf ya, kalau ada yang bernama si naga, maksud saya, gimana nyebutnya ya, pokoknya sang naga tadi ya, oke, nah ini juga tips keluar dari zona amarah itu, seperti yang diajarkan oleh rosul, juga PKD, pakai doa, doanya gimana, contohnya, Allahumma gfirli dambi, ya Allah ampuni dosaku, terus kita, lah, kan yang dosa dia, yang salah dia, kenapa aku minta ampun, emang rosul ketika meminta ampun, Allahumma gfirli, Allah ampuni, aku rosul sedang berdosa gitu, enggak ya, apakah rosul punya dosa, enggak, tapi kenapa rosul beristighfar, istighfar itu menjauhkan kita dari syaiton, dan mendekatkan kita kepada Allah, jadi rajinlah berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni diriku, ampuni naga yang ada di dalam batinku, bantu aku mengendalikan sang naga, dengan mengucapkan, adhib ghaidha kalbi, padamkan amarah yang ada di dada aku, atau jinakan tundukan sang naga tadi, ampuni aku yang pertama, yang kedua, padamkan api amarah di dada aku, karena cuma Allah yang bisa mengendalikan sang naga, kita sendiri kadang-kadang kewalahan ya, si naga menyembur-nyembur, si naga membakar semua, semua yang ada di sekitarnya, kita kayak enggak bisa ngontrol, ujungnya apa, ngesel, ya Allah, ini anak, aku sayang, kenapa aku omeli, ini bocah, ya kan, aku eman, ya kalau bahasa Jawa Timur itu eman-eman, eman-eman itu apa sih, eman-eman, dijaga dari semua keburukan, kenapa keburukannya datang dari aku, gitu kan, dengan kita marah-marah, itu buruk banget, jelek banget, gitu, makanya, adhib ghaidha kalbi, jangan sampai, api amarah yang ada di dadaku ini, membakar diriku, dan membakar orang-orang yang aku sayangi, doa berikutnya, ayib ni min mudillatil fitan, ya Allah, aku berlindung kepadamu, dari mudillat, al fitan, fitan itu ujian, ujian-ujian, yang bikin aku kacau, ya kan, kadang-kadang kalau kita, enggak di uji sih, enggak kelihatan ya, kita berantakan apa enggak, tapi kalau pas di uji, wah ketahuan, kita ini tipe sabar apa enggak, pas di uji ketahuan kita ini, tipe pemarah, atau enggak, pas di uji ketahuan kita ini, tipe yang solid, atau tipe yang, gampang hancur, pas di uji kita ketahuan kita ini, tipe yang tawakal, atau tipe yang, apa ya, yang enggak tawakal, itu mikir terus, udah yang dipikirin juga, enggak beres, ya kan, a'id ni min mudillat il fitan, ya Allah, aku melindung kepadamu, dari semua ujian, yang menyesatkan, jiwaku, yang menyesatkan, akhlakku, yang merusak akhlakku, banyak sekali, ujian kehidupan, yang bikin, akhlak kita rusak, makanya kita berdoa, jangan sampai ada ujian, kayak gitu ya Allah, jika engkau jadikan, aku berakhlak mulia, sampai wafat, terus, jadikan aku punya, akhlak mulia, jika sekarang, aku udah, rasakan hidayah, sampai nanti, aku dikubur, semoga, hidayah itu, tetap ada di dalam, dada aku, ketika aku sudah, jadi orang yang sabar, sampai kapanpun, aku meminta, engkau berikan, kesabaran, itu tadi, tips kedua, keluar dari, zona, amarah, kalau kita gak segera, keluar dari zona, amarah, oh nikmat, orang marah itu, super nikmat loh, super puas, enak banget pokoknya, kalau udah ngamuk-ngamuk, kalau udah banting-banting, ya, kelepas gitu ya, kayak, nah itu, tidak dicontohkan, oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah, keluar langsung, dari zona, amarah, next, oh iya, kenapa sih, kita harus mengontrol, sang naga, dan beberapa orang bilang, aku kayaknya gak bakal bisa deh, enggak, aku mah begini, gitu kan, enggak, aku mah, atau misalnya, dia berlindung dari budaya, semua orang, misalnya ya, di daerah ini, kalau marah ya kayak gini, sampai ini ya, teman-teman yang dihormati Allah, ada anak daerah, lain datang, ke daerah baru, terus ketika anak ini, marah, keren marahnya tuh, dia perempuan padahal ya, pintu kamar mandi, ditendang, sampai jebol, wow, gitu kan, bagi daerah dia, kami di daerah kami, kalau marah begini, bagi daerah barunya, ini apa sih, superhero banget ya, pas ditanya, kamu kalau marah, kenapa kayak gitu, gitu, saya, terbiasa kayak gini, kami udah biasa kayak gini, di rumah kami udah kayak gini, kalau marah begini, gitu, ayah aku kalau marah kayak gini, tendang, ibu aku kalau marah kayak gini, tendang, ya, baik, ya kan, akhirnya, kalau kita nggak mencoba untuk mengontrol diri kita, itu efeknya bukan hanya di diri kita, tapi di orang-orang di sekitar kita, oke, untuk fokus ke anak ya, semua anak, dari semua usia, dari kecil sampai gede, kebutuhan pertama adalah penghargaan, dihargai, sedangkan kalau orang lagi marah, itu sangat-sangat nggak menghargai, bener nggak, orang kalau lagi marah, kalau pengen nabok, ya nabok, kalau pengen menghina, ya menghina, masa gitu aja nggak bisa, dasar, dulu bunda tuh ya, rangking 1, kamu rangking 17, apa, gitu aja nggak bisa, ee, ee, gitu kan, kan Umi udah bilang, jangan boros, bla 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 bla, yang, yang lisan kita itu, bukan, memberi arahan, tapi lisan kita, mencelang, mencaci, membuli, menghancurkan martabat, dan harga, diri, jadi anak yang pengennya berharga, kata bunda, aku goblok, kata ayah, aku lola, apa lola, loading lambat, atau lelet gitu kan, ah kamu mau lelet, baik, bahkan ku nikmati leletnya aku, ya lihat betapa leletnya aku, nanti anak-anak bisa berpikir kayak gitu, kenapa, kita berikan apa sih ya, packaging-packaging yang buruk ke anak, padahal mah, kalau kita push, dia bisa, misalnya ada bocah, sudah diajarin sopan, nggak sopan, sopan, basah lah anak, nggak sopan, kurang ajar, gitu kan, nah coba kita ganti, hai sopan, sini, terus dia nggak sopan lagi, waduh sopan banget, sini sopan, kalau perlu panggil dia, hai sopan, sini dong, gitu, atau misalnya bocah yang pelit gitu kan, dia namanya bocah, selalu aja, butuh pertumbuhan, jangan, ih kamu pelit, gitu, tuh kan, tuh kan pelit lagi gitu, berbagi dong, dasar pelit, jangan gitu, ya Allah kamu dermawan banget, sini dermawan sih, udah, apa sih, bangun harga diri, bukan menghancurkan, jadi teman-teman yang dihormati Allah, kalau kita misalnya sering mencelar, dasar pelit, dasar pemalas, dasar lelet, bla 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 bla, dia sudah kayak nggak punya harga diri, kalau nggak punya harga diri, nanti di lingkungan, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan sosial dia, dia nggak ada semangat, di lingkungan belajar, dia nggak, dia, apa sih, kayak nggak semangat berprestasi, nggak semangat, nggak aku mah apa atuh, ya kan, karena sudah kebanyakan kalimat-kalimat negatif, nggak aku mah apa atuh, gitu, aku mah nggak penting, katanya sih aku gendut, baik, biarkan aku gendut, katanya aku, bla bla bla, pokoknya bisa menghinanya itu secara fisik ya, eh pipi tembem, eh pipi tembem, itu di, di satu momen mungkin biasa, tapi kalau semua orang bilang pipi tembem misalnya ya, kok orang nggak kreatif ya, semua pada ngeliatin pipi tembem gitu, kan padahal hidung aku mancung, artinya apa, sebenarnya semua anak itu butuh sebuah penghargaan, jadi, bantu dia membaca kelebihan, jangan bantu dia membaca kekurangan, justru tutupi kekurangan-kekurangannya kita bantu, nah, ini bocah nih ya, kalau sering kita hina, kita bentak, kita berikan kata-kata kasar, dia nggak, kayak, apa sih, menghancurkan harga diri dia, menghancurkan, dia udah nggak pede lagi, jadi pemimpin dia nggak bakal pede, jadi guru dia nggak pede, jadi apapun dia nggak bakal pede, terus bahkan misalnya ya, mungkin kasus yang lebih parah lagi, anak-anak bakal tanya, itu tadi, sebenarnya umi aku sayang aku nggak sih gitu, padahal ini kan kesalahan kecil, tapi kok marahnya, kok segitunya gitu, umi aku tuh lebih sayang rumahnya, apa lebih sayang aku, kamu kalau nggak ternyata rumah keluar, jadi, yang kamu sayangi siapa misalnya, rumahmu atau diriku gitu, anak-anak, ya namanya bocah ya, bocah itu belum bijak, pasti punya pikiran kayak gitu, dia udah negative thinking ke orang tua, ini pasti negative thinking, karena efek amarah, itu nanti merembet, karena rasa seorang anak, kepada dunia, itu bagaimana rasa seorang anak tersebut, kepada orang tua, jadi kalau dia punya orang tua, yang bikin dia happy, dengan dunia dia happy, kalau dengan orang tua dia nggak happy, dengan dunianya dia juga, kayak ya underestimate, kayak positive thinking terus gitu, bahkan bukan hanya ke dunia dia, ke robnya, ke Allah juga bakal begitu lah, kalau ikut-ikutan, yang kena ini ya, kayak kena efek gitu, coba bayangin, seorang anak yang bertanya, sebenarnya umi aku tuh sayang nggak sih sama aku gitu, kok aku dimarahin terus, kok aku dikritik terus, kok aku dibully terus gitu kan, sayang nggak sih gitu, kayaknya sih nggak sayang, baik umi aku nggak sayang, ayah aku nggak sayang, itu kesimpulan dia yang pertama, kesimpulan dia yang kedua, aku tuh udah sering berdoa ke Allah, Ya Allah, jadikan umi aku penyabar, Ya Allah, jadikan ayah aku penyabar, aku tuh udah berdoa bertahun-tahun, tapi setiap mereka marah, meletup-letup, meledak-ledak lagi, berarti Allah tidak mengabulkan doa aku, itu kan, negative thinkingnya ke siapa sekarang? ke Allah, salah siapa? orang tua, berarti Allah nggak mengabulkan doa aku, Allah udah nggak perhatian sama aku, baik, ayah nggak sayang, ibu nggak sayang, apa sih, Allah juga nggak sayang, terus dia mau kemana, kalau punya pikiran kayak gini, ini mungkin lebih ekstrimnya bisa ke arah sana, kalau kita nggak hati-hati, ngedidik anak-anak kita, karena, apa ya, keluhan anak-anak, dengan masalah, amarah orang tua itu, banyak banget, orang tua merasa berhak, atau merasa kayak bebas gitu ya, marah-marah ke anak-anak, padahal efeknya berat buat anak-anak, itu efeknya, efek yang pertama, jadi, efek yang pertama, kalau kita nggak mau merubah diri, sebagai orang tua, kita menghancurkan harga diri anak kita, dan membuat anak-anak kita, nggak positif thinking, kepada Allah, dan kepada dunia, kalau teman-teman misalnya, nemu orang yang, dia tuh, seuzon terus, pikirannya itu negatif, 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 nah, ini mungkin dari pola asuh, di lingkungan dia, dia yang, tidak melihat sesuatu yang, positif, negatif, negatif, akhirnya, yaudah, semuanya serba negatif, mata dia jadi blur, karena keseringan melihat sesuatu, kayak tadi, yang aku ceritain ya, aku biasa ngelihat ayah aku, kalau marah, nendang pintu, difikir itu sesuatu yang wajar, padahal itu, aib nggak sih, aib nggak, aib banget, mungkin orang lain nggak ngelihat, tapi anak-anak kita ngelihat, oke, mata memandang, ahlak terwariskan, bener nggak, dulu kalau ibu aku marah, banting pintu, gebrak, oke, aku juga gebrak, tapi kalau misalnya, kita berikan, contoh marah yang keren, nanti aku ceritain ya, contoh yang marah yang keren, nanti mereka akan punya inspirasi, marah keren itu gimana sih, karena kayaknya kita kurang, kadang-kadang kurang kreatif, kalau marah, bener nggak, kalau marah, yaudah, semuanya, serba destruktif, pengen dihancurkan, oke, efek negatif berikutnya, pasti nanti, antara, anak dan orang tua, ada jarak, nggak mungkin, anak kita itu sayang, hangat, kalau kita, sering marah-marah, apalagi kalau anak kita udah, kayak pengen curhat gitu kan, umi-umi gitu, aku hari ini dimarahin sama ibu guru, kenapa kamu dimarahin, karena aku ngambil pulpendia, aku sebenarnya nggak ngambil si Mi, pinjem, cuman, belum bilang, nanti dibalikin gitu, terus aku dibilang mencuri gitu, wah, umi-nya, pas nggak denger kayak gitu, itu kamu yang salah, kamu mau meluangin orang tua, dasar kalau nggak punya, bla 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 bla, kata anak, aku tuh pengen curhat, aku tuh pengen dibela, aku tuh pengen dibikin up lagi, kenapa makin dihancurin, jadi teman-teman, yang dihormati Allah, kalau ada orang curhat, jangan pernah bilang, kamu yang salah, pasti semua anak, udah deh, besok aku nggak mau curhat, kenapa, kamu yang salah, ya dia ngerti salah, tapi nggak usah disebut lah, nggak usah dibilang, kalau kita yang salah, oke, kamu posisinya harusnya seperti ini, diberikan arahan, di support, diberikan motivasi, bukan disalah, salahin, karena udah bilang gitu, jangan kayak gitu, nah ini pasti anak, nggak mau curhat lagi, misalnya gini, teteh-teteh jagain adik ya, uminya mau keluar gitu, jagain ya, beneran, jagain jangan sampai lalai, uminya keluar dong, terus pas udah dateng, si teteknya, mau curhat, umi-umi, kenapa, tadi adik jatuh, ah adik jatuh, gimana jatuhnya, jatuhnya, pokoknya jatuh, yang memang kesalahan teteknya, wah marah-marah, si uminya, marah-marah dalam hati teteknya, besok aku, nggak mau, disuruh jagain lagi, kenapa, karena hasilnya, dimarahin pada, udah berusaha, artinya apa teman-teman, dari mati Allah, ya kayak gitu tuh, yang bikin anak kita jaga jarak, wah nggak mau lagi, nggak mau deket sama dia, aku nggak mau, bahkan ada anak yang, aku tuh nggak betah di rumah, karena dimarahin terus, terus mau kemana gitu, aku mending bayar kos-kosan, daripada serumah sama orang tua, itu ada, dia nggak betah dengan orang tuanya sendiri, terlalu banyak kritik, terlalu banyak amarah, dan terlalu banyak gertakan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kurang inspirasi, kurang kreativitas, kenapa teh, kenapa kamu tinggal sama orang tua, nggak ah gitu, pengen mandiri, itu kadang-kadang, ada yang, penyebabnya, dia lebih nyaman, ketika, tidak bersama orang tuanya, oke, jadi, biar kita, punya hubungan yang erat, kita punya hubungan yang hangat, sama anak-anak kita, hindari amarah, kalau kita udah marah, anak-anak kita pasti, jaga jarak sama kita, nggak ah, nggak ah, aminnya pemarah, nggak ah, babak pemarah gitu, bahkan ada anak kecil yang curhat, aku tuh bingung ya, kalau sama ayah atau umi aku, aku tuh kangen sama mereka, tapi tidak menginginkan mereka, ngerti nggak, itu gimana rasa dia, kangen, pengen disayang, tapi, kenyataannya, kalau deket sama mereka, aku tuh dimarahin, jadi, ya udahlah, dia lebih senang, membunuh rindunya, bahasanya tinggi banget, dia lebih senang, membunuh rindunya, ya karena ada tadi, ada naga, yang selalu, menyerang, gitu, biar kita, jadi, banyak sekali, ibu-ibu, yang, aku tuh pengen, anak aku, deket sama Allah, aku pengen, anak aku, punya hubungan, yang deket sama Allah, mengenal Allah, tapi, kenyataannya, banyak orang tua, yang, tidak, mengenalkan, sifat Allah, lewat akhlaknya, kamu harus kenal Allah, kamu harus tahu, sifat Allah, tapi, sifat Allah, itu jauh dari orang tua, itu tuh, kayak, mission impossible, kayak, kita, pengen, minum, minuman ini, pengen manis, tapi, kita nggak mau ngasih, gula, ya, jadi, kita harus memulai, hubungan yang baik, dengan anak, kalau kita punya hubungan, yang baik dengan anak, insya Allah, akan lebih mudah, untuk membawa, anak-anak kepada Allah, aku mau patuh, anak aku kebangkang, anak aku, bla 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 bla, itu mungkin, karena, kita nggak punya, relationship yang bagus, ya, sebenarnya, aku nggak, aku nggak ingin, menyalahkan orang tua, tapi, koreksi diri, itu penting, kenapa anak aku, misalnya, ya, ya, mereka sih baik, tapi, nggak hangat, nggak yang cinta, banget, sama orang tua, nggak yang deket, banget, ya, sekedarnya aja, itu khawatir, dia, di masa lalu, sering kita omelin, terus, dia kayak, ya, hubungan, se-ala kadar, kadang-kadang, anak-anak, yang curhat, bilang gini, yang penting, aku mah, nggak durhaka, maksudnya apa nih, udah nggak bisa sayang lagi, sama orang tua, gitu loh, sayang, dari yang, dari hati ke hati, itu nggak bisa, tapi, dia menjaga, agar dia tidak, durhaka aja, itu akan berbeda, ketika kita punya anak yang, sangat-sangat cinta, kepada orang tuanya, jadi, misalnya, kalau ketemu, gitu kan, dicium, dipeluk, dihormati, dilayani, itu, kelihatan, punya relationship, yang, bagus, tapi, kalau anak yang, yang penting, udah transfer, ya kan, nggak peduli, uminya, atau ayahnya, butuh temen, atau butuh, noun-noun, yang penting, sudah, transfer, kenapa yang penting, sudah transfer, karena dulu, mungkin, pola asumnya juga, yang penting, sudah, disekolahin, yang penting, sudah, dikasih, duit, abis itu, udah, bye-bye, nanti, polanya, khawatir, kita, ketika sudah sepuh, pengen disayang, pengen ditemeni, pengen dimengerti, eh, dapat transferan doang, ya, Alhamdulillah, sih, mending ya, tapi, alangkah indahnya ya, kalau kita punya anak yang hangat, yang cinta, yang hormat, yang, pokoknya, yang solmetan lah, sama kita, kita pengen kan, anak itu terlahir, jadi solmet kita, gitu, selamat menikmati,